Bahasan kali ini akan kita kaji bersama mengenai motivasi-motivasi supaya seorang yang telah menjalani ajaran Islam dia berjiblab dengan jilbab yang sempurna, laki-laki berpenampilan dengan jenggotnya yang menawan kemudian seorang laki-laki dengan pakaiannya yang dia berusaha untuk menjalankan sunnah nabi atau ajaran nabi dengan meninggikan celana di atas mata kakinya maka bagaimanakah nanti terakhir akan disampaikan motivasi-motivasi supaya orang bisa tetap teguh yang menjalankan syariat-syariat tersebut ini akan kita bedah dari buku yang kami susun yaitu berjudul mengikuti ajaran nabi bukanlah teroris buku ini sudah disusun beberapa tahun yang silam terutama ini awal-awal kami bahas dan kami telah muat di website muslim.or.id ketika saat lagi panas-panasnya isu-isu terorisme lagi panas-panasnya isu-isu terorisme ketika itu kami membahas masalah ini karena hal ini berimbas ketika terjadinya pemboman di Bali tepatnya maka berimbas kepada kaum muslimin yang lainnya yang mungkin dicirikan sama dengan orang-orang yang melakukan pemboman semacam itu maka sengaja kami menyusun buku ini supaya meluruskan bahwasannya sebagian ajaran-ajaran yang mungkin dinilai sama namun tidak menunjukkan tingkah lakunya, perilakunya, pemahamannya, akidannya juga sama dengan orang-orang semacam itu kemudian disini ingin diluruskan bahwasannya apa saja yang disebutkan dalam buku ini terutama nanti ada tiga ajaran yang akan disebutkan itu adalah bagian dari ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak boleh disepelekan tidak boleh dilecehkan tidak boleh sampai orang itu mencelak ajaran tersebut kalau memang dia tidak bisa menjalannya ya cukup diam tanpa mencelak, tanpa membicarakan jelek sama sekali tentang ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam ini jadi intinya ada tiga hal yang ini biasa dibicarakan oleh orang awam ketika melihat tiga hal ini mereka pasti akan membicarakan jelek yang pertama itu adalah tentang masalah cadar yaitu penutup wajah biasa penampilan seperti ini pada wanita itu nanti dianggap penampilannya itu seperti ninja penampilannya dengan anggapan-anggapan yang lainnya atau mungkin digelari ini adalah istri teroris kemudian yang kedua yaitu tentang masalah penampilan yaitu tentang masalah jenggot ini pada laki-laki ini juga biasa dibicarakan jelek oleh orang awam diberi gelaran ini adalah kambing kemudian diberi gelaran lagi dengan sebutan lagi teroris karena ini juga teroris punya ciri seperti itu begitu pula yang kami yang bahas disini adalah tentang penampilan berpakaian atau memakai celana di atas mata kaki itu juga nanti akan disinggung dalam pembahasan kali ini kemudian ditambah dengan penjelasan para ulama mengenai hukum menjelaskan suatu ajaran baru nanti di akhir akan dibahas tentang motivasi-motivasi supaya orang yang sudah berpegang teguh atau sudah menjalani hal itu maka hendaklah dia tetap berpegang teguh atau tetap menjalankannya walaupun banyak pembicaraan yang tidak enak yang dia itu rasakan selamat menikmati